Halo, welcome back to my youtube channel kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah bola lampu bola lampu ini nantinya akan saya membaatkan untuk mempermanis atau mempercantik tampilan dari setiap saya mereview suatu barang nah, ini dia produknya ini keluaran dari Hanox LED Bluetooth, jadi lampu ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, yang artinya lampu ini bisa kalian atur atau kalian setting melalui smartphone kalian, nah seperti apakah cara setting dan seperti apakah keunggulan dan kelebihan dari lampu ini oh iya, sebelum lanjut, lampu ini dibanderol dengan harga Rp 50.000 jadi tidak terlalu mahal untuk sekelas lampu atau sekelas bola lampu LED yang sudah dilengkapi dengan Bluetooth nah, seperti apakah kelebihannya dan seperti apakah cara koneksinya ke smartphone kalian, langsung saja kita simak video berikut ini nah, ini dia box dari lampu Hanox lampu Hanox LED Bluetooth, jadi sebenarnya dia itu 9W, tapi 9Wnya LED ini sama dengan 15W lampu neon dan atau sama dengan 80W lampu, bola lampu yang biasa yang sering kita jumpai yang warna kuning itu, dia setara dengan 80W nah, disini ada tertera 18 juta warna kemudian disini ada juga cool and warm setting, oke jadi pencahayaannya bisa di setting dari yang yang terkesan dingin sampai yang terkesan hangat kemudian disini blackness dan saturationnya juga bisa kalian setting oke, disini ada masih banyak settingannya yang nanti kita akan langsung coba saja di aplikasinya apa lagi ya ini top brand 25 tahun apa lagi umur lampu 10 jam oke, umur lampu 10.000 jam jadi lampu ini diklaim jika kalian nyalakan selama 10.000 jam jadi selama 10.000 jam itu lampunya baru akan rusak atau mati itu perkiraannya oke S&E sudah ada S&E oke, langsung saja ya sekarang kita coba tes koneksikan ke smartphone kita nah, disini kalian memerlukan sebuah aplikasi yang bisa kalian download dari playstore di smartphone kalian nah, di search engine-nya ini kalian tinggal ketikkan saja langsung brand dari lampunya ini yaitu Hanox kalian klik di search engine-nya kemudian kalian ketikkan Hanox Smart Home jika sudah kemudian kalian pencet install kalian tunggu loading-nya sampai loading selesai dan kemudian nah, disini kalian tinggal klik buka kemudian kalian setujui kemudian disini kalian pilih daftar disini kalian tinggal memasukkan alamat email kalian karena nanti kalian akan mendapatkan notifikasi melalui email kalian yang nantinya notifikasi atau kode verifikasinya akan kalian gunakan untuk memverifikasikan di langkah yang ini sekarang saya akan cek dulu email-nya saya cek apakah kode verifikasinya sudah dikirimkan di email kita saya refresh dulu nah ini dia dari Hanox Smart Home nah disini terdapat 6 kode identik yang yang bisa kalian copy dan kemudian kalian pastikan di aplikasi Hanox yang tadi kalian tinggal pencet paste dan dia akan kemudian berlanjut ke next ya next atau ke halaman berikutnya disini ada style kertas sandi kalian bisa pilih kertas sandinya kalian buat sendiri kemudian pencet go to app nah kemudian disini kita hidupkan bluetoothnya dulu agar bisa terkoneksi kemudian kalian pencet yang bulatannya ini agar dia merefresh nah disini tambahkan perangkat nah disini kita klik mengeti dan nanti setelah itu kita langsung pencet yang lambang plus di atas ini kita tambahkan perangkat nah kemudian kita coba masuk pengaturan disini kita coba untuk cek izinnya apakah izin aplikasinya sudah bisa izinkan karena jika tidak maka aplikasi ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya jika sudah diizinkan centang hijau ini kita balik lagi aplikasinya dan disini muncul led bluetooth nah pilih yang led bluetooth itu nah kemudian disini ada power on the device power off after 10 seconds oke jadi disini kita disuruh mematikan dulu lampunya dan kemudian menghidupkannya kembali oke kita next kita coba baca di step berikutnya nah di langkah ini kita diminta untuk menghidupkan dan mematikan lampu terus ulang-ulang on off dan on off disini kita pilih confirm dan kemudian kita nyalakan dan matikan lampunya disini sampai lampunya nanti otomatis berkedip-kedip yang artinya menandakan bahwa aplikasi ini sudah terkonek ke bola lampunya kemudian muncul led bluetooth RGB ini kemudian kalian pilih plusnya itu kalian lihat nah lampu kan berbeda kedip-kedip dan aplikasi berhasil tersambungkan ke bola lampunya disini kalian bisa pilih selesai tunggu loadingnya setelah jika sudah 100% maka matematik muncul seperti ini nah jadi disini kita sudah masuk ke aplikasinya ini tampilan awal atau tampilan muncul aplikasi setelah terkoneksi disini saya coba mematikan lampunya dan kemudian saya coba hidupkan kembali lampunya dengan memencet on nama on yang di bawah ini nah ini adalah tombol kecerahan tingkat kecerahan yang bisa kalian atur dengan menggeser-gesernya disini geser sesuai dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian lalu di bagian sini adalah untuk mengatur tingkat ke warm atau ke cool nah kemudian sekarang kita masuk color color disini kalian bisa pilih berbagai macam warna berbagai macam color yang kalian suka disini kalian bebas berekspresi disini saya coba rubah-rubah tapi kamera tidak bisa menangkap gambar atau warnanya jadi saya coba putar-putar lampunya mencari angle agar warnanya bisa terlihat dengan jelas oke disini saya coba arahkan ke tembok kalian bisa lihat temboknya disana warna temboknya berubah menjadi warna merah sesuai dengan yang saya setting di aplikasi ini kemudian warna biru hijau dan yang lainnya oke saya coba putar ke arah yang lain agak lebih jelas ternyata masih belum jelas ya tunggu sebentar ya saya di dulu oke kita coba arahkan ke kamera dan kemudian shutter speed di kameranya kamera shutter speed di kamera utamanya akan saya coba turunkan agar warnanya menjadi lebih cerah oke kita coba turunkan oke atau kita tambahkan shutternya agar lebih gelap kameranya jadi warnanya terlihat dengan jelas seperti ini sekarang kita akan coba ubah lagi warnanya warnanya akan ubah terus seperti yang kita arahkan kursor di aplikasinya ini disini kalian bebas memilih warnanya maka lampunya akan mengikuti sesuai dengan warna yang kalian pilih di aplikasi di smartphone kalian nah disini juga ada pilihan led bluetooth RGB nya disini kalian bisa pilih seserah kalian sesuai dengan disini ada enam pilihannya nah kemudian untuk di musik disini kalian bisa pencet dan kemudian izinkan saat aplikasi digunakan disini ada musik ritme nah warna lampunya akan berubah jika kalian berbicara atau saat kalian mengadipkan mode ini dan kalian memutar musik maka lampunya akan mengedip-kedip tapi saat kalian diam atau saat dunyi lampunya akan diam juga tidak berkedip disini saya tidak suara musiknya tidak saya tidak saya putar karena takut nanti terkena lamp lamp antipta nah disini juga ada mode game disini ini juga sama jika gamenya tidak bersuara maka lampunya akan diam tapi saat gamenya bersuara maka lampunya akan berbedip-bedip sesuai dengan ritme dari suara gamenya nah seperti itu apa namanya tutorial cara mengkoneksikan smartphone dengan bola lampu ini bola lampu RGB ini jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya sekian salam sukses dari saya bye bye